Kapal pengangkut turis asing yang berlayar dari Padang, Sumatera Barat menuju ke Pulauan Mentawai, Sumatera Barat, bocor di tengah perjalanan. 12 turis berhasil dievokasi, sementara satang awak kapal meninggal dunia. Kapal penumpang KM Santa Lucia mengalami kebocoran di tengah perjalanan saat berada di sekitar Pulau Sinyamur, airan padang Sumatera Barat sore tadi. Kebocoran terjadi di lambung kapal. Kapal berisi 12 penumpang dan 6 anak buah kapal ini dievokuasi oleh tim SAR menggunakan perahu karet di tengah laut. 12 turis yang berasal dari Australia dan Jerman berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara satu awak kapal meninggal dunia. Korban diduga tewas karena hipotermia atau kebinan. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab kebocoran kapal.